Esther, semua perempuan memberi hormat kepada suami. Esther 1 ayat 1-3, ayat 10-12, ayat 16, ayat 19-20. Pada zaman Ahasuerus, dialah Ahasuerus yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasuerus bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Pada hari yang ketujuh, ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetara dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasuerus, supaya mereka membawa wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap Raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya, tetapi ratu wasti menolak untuk menghadap menurut titah Raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah Raja dan berapi-apilah murkanya. Maka sembah Memukan di hadapan Raja dan para pembesar itu, wasti, sang ratu, bukan bersalah kepada Raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasuerus. Jikalau baik pada pemandangan Raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa wasti dilarang menghadap Raja Ahasuerus dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil Raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil.